Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semuanya yang bapak huruf bangga kan Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan kembali Belajar secara online ya Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dan selalu diberi semangat dalam belajar Oke Selamat datang di pembelajaran online Akidah Akhla Kelas 8 MTS Semester Genap Kita akan memasuki bab yang ketujuh yaitu Keteladanan Pausul Ulul Asmi dan Keistimewaannya Sudah siap belajar anak-anak? Oke Baik kalau sudah siap Kita langsung saja masuk ke pembahasan Perhatikan ya Ini adalah peta konsep Yang akan kita belajari Pada hari ini Yang pertama pengertian Rasul Ulul Asmi Yang kedua sifat dan Keutamaan Ketepuhan Rasul Ulul Asmi Kemudian contoh Perilaku Rasul Ulul Asmi Dan nanti kita akan bahas juga Hikmah dari kisah keteladanan Rasul Ulul Asmi Namun Pada kesempatan hari ini ya Kita tidak membahas secara keseluruhan Materi ini Mengingat Sangat Panjang materinya Jadi nanti kita akan bagi menjadi Beberapa Pertemuan Oke Baik anak-anak Kalian cermati dan perhatikan Penjelasan pakari berikut ini Nah Allah SWT Mengutus ya Seorang Nabi dan Rasul Nabi itu adalah Orang yang diberi wahyu oleh Allah SWT Tapi tidak wajib disampaikan kepada Umatnya Tapi kalau Rasul ini Menerima wahyu dan wajib Menyampaikan kepada Umatnya Dan Di antara Para Rasul ini Ada yang terpilih menjadi Ulul Asmi Yaitu Rasul yang mempunyai keteguhan Luar biasa Dalam Mendakwahkan syariat Allah SWT Kalian amati ini salah satunya adalah Nabi Ibrahim AS Pada gambar ini ada Makom Nabi Ibrahim AS Ini adalah Termasuk Salah satu dari Rasul Ulul Asmi Kalian juga Perhatikan silahkan Gambar Ini ada Jabal Rahmat Dan juga Nabi Makam Nabi Muhammad S.A.W Ya kita tahu bersama Bahwa Nabi Muhammad S.A.W Juga termasuk Kedalam Rasul Ulul Asmi Nah Perhatikan Setelah kalian Tadi Menengarkan Penjelasan Singkat Pak Guru Dan juga Mengamati gambar Mungkin kalian Bertanya-tanya ya Mengapa Allah Mengutus Nabi dan Rasul Dan Siapa saja Yang mungkin Termasuk Kedalam Kelompok Ulul Asmi Ini adalah Pertanyaan-pertanyaan Yang tentu akan muncul Pada Benak kalian Dan mungkin Masih banyak lagi Pertanyaan yang lainnya Boleh silahkan Kalian Ajukan pertanyaan Pertanyaan Ya Sebagai stimulus Nah Kita akan bahas Mulai dari Pengertian Rasul Ulul Asmi Kalian perhatikan Dari 25 Rasul Ada 5 yang terpilih Menjadi Ulul Asmi Apa itu Ulul Asmi? Ulul Asmi Berasal dari Bahasa Arab Ulul yang artinya Memiliki Dan Asmi Yang artinya Cita-cita Jadi Rasul Ulul Asmi Ini adalah Rasul yang Mempunyai Kemantapan Cita-cita yang Kuat Tekad yang Sangat Kuat Dan mempunyai Kesabaran yang Luar Biasa Dalam Encyclopedia Encyclopedia Islam Menyebutkan bahwa Ulul Asmi Artinya Orang-orang Yang mempunyai Kemauan kuat Dan Keteguhan Ini adalah Rasul Ulul Asmi Kalian perhatikan Secara istilah Ulul Asmi Berarti Rasul-Rasul Pilihan Atau Nabi Yang memiliki Keteguhan hati Lapang dada Dan sabar Dalam menghadapi Kaumnya Yang menentang Dirinya Dan tidak Mau menerima Ajaran Yang disampaikan Kita tahu bersama Bahwa perjuangan Seorang Rasul ini Sangat luar biasa Tapi Rasul-Rasul Ulul Asmi Adalah Rasul yang Terpilih Yang sangat Kuat Tekad Dan kemauannya Dalam menaklahkan Syariat Allah Subhanahu Ada pun Rasul-Rasul Yang termasuk Dalam Ulul Asmi Siapa saja Yang pertama Ada Nabi Nuh A.S Ada Nabi Ibrahim A.S Ada Nabi Musa A.S Ada Nabi Isa A.S Dan juga Nabi Muhammad S.A.S Jadi Nabi Ulul Asmi Itu ada Lima Ya Sekali lagi Rasul Ulul Asmi Itu ada Lima Yang pertama Nabi Nuh A.S Yang kedua Nabi Ibrahim A.S Yang ketiga Nabi Musa A.S Yang kelima Nabi Muhammad S.A.S Bisa dibahami ya Anak-anak ya Oke Kita lanjutkan Sifat utama Dan keteguhan Rasul Ulul Asmi Kalian bisa lihat Dalam surat Al-Ahkof Ayat Tiga Puluh Lima Mari kita baca bersama Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Maka bersabarlah Kamu Seperti orang-orang Yang mempunyai Keteguhan Hati Dari Rasul-Rasul Telah bersabar Dan janganlah Kamu meminta Disegerakan Azab Bagi mereka Pada hari Mereka Melihat Azab Yang diancamkan Kepada mereka Merasa Seolah-olah Tidak Tinggal Di dunia Melainkan Saat Pada Siang Hari Melainkan Sesaat Pada Siang Hari Inilah Suatu Pelajaran Yang cukup Maka Tidak Dibinasakan Melainkan Kaum Yang Fasik Ini adalah Ayat Yang menunjukkan Bahwa Nabi Rasul Ulul Asmi Mempunyai Kesabaran Yang luar Biasa Baik Anak-anak Dari Kelima Rasul Ulul Asmi Nanti kita akan Bahas Dua terlebih Dahulu Yaitu Nabi Nuh Dan Nabi Ibrahim Alaihissal Alam Perhatikan Nabi Nuh Itu berdakwah Kurang lebih Sekitar 950 Tahun Namun Pengikutnya Itu Hanya 80 Bayangkan Dalam waktu yang Sangat lama Hanya Mendapatkan Pengikut 80 Yang mau Beriman kepada Allah S.W.T Sampai akhirnya Kemudian Allah memberikan Adab Kepada umat Nabi Nuh Alaihissal Yang tidak mau Beriman kepada Allah Termasuk Istri dan Anaknya Sendiri Ini Nabi Nuh Alaihissal Kemudian Nabi Ibrahim Alaihissal Demikian juga Dengan Nabi Ibrahim Ini adalah Nabi yang mempunyai Keteguhan Ketauhidan Yang sangat Kuat Diuji oleh Allah S.W.T Dengan banyak Sekali ujian Termasuk Nabi Ibrahim Alaihissal Diberintahkan Untuk menyembelih Nabi Ismail putranya Melalui mimpi Yang di Berikan oleh Allah Nah Apakah Kemudian Nabi Ibrahim Menolaknya Tidak Dengan keteguhan Dengan kesabaran Dengan ketakawakalannya Kepada Allah Maka Nabi Ibrahim Menjalankan Berintah Allah Untuk menyembelih Nabi Ismail Sampai akhirnya Nabi Ismail Diganti dengan Sekor Domba oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahu Akbar Ini keteguhan Ini keteguhan Nabi Ibrahim Baik Kemudian untuk Nabi Musa Nabi Isa Dan Nabi Muhammad S.W.A.W. Akan kita bahas Pada pertemuan selanjutnya Sekarang Sifat Utama dari Rasul Ulul Azmi Apa saja Yang pertama Sabar Ikhlas Ikhtiar Tawakal Tepuk Pendirian Ini adalah Sifat Utama Rasul Ulul Azmi Yaitu Sabar Ikhlas Ikhtiar Tawakal Dan Tepuk Pendirian Oke Bisa dipahami ya Sampai disini Anak-anak ya Baik Selanjutnya Kita simpulkan Rasul Ulul Azmi Adalah Rasul Pilihan Yang mempunyai Keteguhan Dan kemauan Yang kuat Dalam menjalankan Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan berjuang Mendakwahkan Syariat Ajaran agama Allah Kepada Umat Manusia Siapakah Yang termasuk Kedalam Rasul Ulul Azmi Yang pertama Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Dan Nabi Muhammad S.A.W Oke ya Bisa dibahami ya Baik Nah Kemudian Biar kalian lebih paham Silahkan bisa kalian Kerjakan latihan Soal berikut Yang pertama Jelaskan pengertian Rasul Ulul Azmi Kemudian Yang kedua Jelaskan alasan Umat Nabi Nuh Menginggari Nabi Nuh Yang ketiga Jelaskan Kisah Yang dapat Diambil Nabi Ibrahim S.A.W Tulislah Dalil Tentang Rasul Ulul Azmi Dan Yang kelima Sebutkan Sifat-sifat Rasul Ulul Azmi Oke Silahkan Kalian Kerja Dan Kalau kalian Butuh Referensi Silahkan Bisa kalian Putar lagi Videonya Atau Kalian bisa Buka Bukunya Demikian Yang dapat Pak Guru Sampaikan Untuk Materi hari ini Insyaallah Pembahasan Nabi Atau Rasul Ulul Azmi Yang kedua Akan kita Bahas Pada pertemuan Yang akan Datang Terima kasih Untuk Perhatiannya Jangan lupa Bantu Channel ini Dengan Like Share Dan Subscribe Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh